Pada kesempatan yang baik ini saya ingin bicara tentang investasi dan bisnis yang mesti tumbuh makin tinggi di negara kita. Saya mengamati bahwa pertumbuhan investasi dan bisnis tahun-tahun terakhir ini tidak sesuai dengan harapan kita. Di sana sini ada kelesuan dalam bisnis, investasi kurang bergerak. Akibatnya kembali lapangan pekerjaan untuk rakyat tidak cukup tersedia. Padahal itu sangat diperlukan agar rakyat kita punya pekerjaan, punya penghasilan, dan kemudian punya daya beli. Nah yang kedua negara juga mendapatkan pajak yang tidak tinggi. Padahal pajak itu penting dalam APBN kita. APBN penting untuk memastikan pembangunan ada modalnya, dan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga cukup dari APBN yang kita miliki. Mengapa investasi dan dunia usaha kurang bergerak? Atau katakanlah lesu. Ada sejumlah faktor. Pertama memang diperlukan jaminan keamanan, dan juga stabilitas politik serta stabilitas sosial. Yang kedua diperlukan infrastruktur yang cukup untuk menggerakkan dunia usaha itu. Yang ketiga, ini yang sangat penting, dipastikan masyarakat kita memiliki daya beli yang cukup, agar barang dan jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha ada yang membeli, ada demand-nya. Nah sedangkan yang keempat, ini menurut saya paling pokok, adanya kepastian hukum, legal certainty. Agar para investor, baik luar maupun dalam negeri, merasa karena kepastian hukumnya bagus, mereka tidak enggan untuk menjalankan dunia usaha untuk berinvestasi. Menurut pengamatan saya, pengamatan Partai Demokrat ke depan ini, kalau soal jaminan keamanan, stabilitas sosial, dan stabilitas politik, serta pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi sudah cukup. Nah tinggal, pemerintahan yang akan datang harus memprioritaskan pada jaminan agar masyarakat kita memiliki penghasilan dan daya beli yang baik, itu. Dan ini menurut saya yang paling pokok, saya katakan tadi, kepastian hukum. Terus terang, tanpa kepastian hukum, investor tidak akan melaksanakan investasinya. Baik investor dari luar negeri, maupun investor dari dalam negeri. Mengapa? Nah kalau tidak jelas hukumnya, mereka khawatir. Kalau ada kasus, mereka merasa benar tiba-tiba kalah dalam proses hukum yang ada di negara kita. Sekali lagi, legal certainty, kepastian hukum harus dijamin dan ditegakkan sepenuhnya. Agar ekonomi tumbuh, investasi, dan juga dunia usaha makin bergerak, makin kencang ke depan. Meningkatkan dan menggerakkan dunia usaha, termasuk investasi, ini merupakan prioritas dan program unggulan yang hendak diperjuangkan oleh Partai Demokrat. Jika rakyat Indonesia berkenan untuk memberikan dukungan dan memilih Partai Demokrat dalam pemilu 2024 mendatang, inilah yang hendak kami perjuangkan sekuat tenaga. Apalagi kalau Demokrat kembali ke pemerintahan dan suara Demokrat makin kuat di DPR RI. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dari dunia usaha mengalir kepada masyarakat luas.